assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kita berhitung pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari fpb dari dua buah bilangan 12 dan 16 salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan pohon faktor kita akan mencari pohon faktor dari 12 dan 16 terlebih dahulu 12 kita harus membagi 12 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil itu bagaimana bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 3 5 7 11 13 dan setelah terusnya kita akan mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan setelah terusnya 12 dapat dibagi 2 tidak 12 dapat dibagi 2 karena pilihan kenap pasti dapat dibagi 2 hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya berapa arti 3 3 merupakan salah satu bilangan prima apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor dianggap sudah selesai kita lanjutkan ke bilangan 16 16 dapat kita bagi 2 hasilnya berapa arti 4 8 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 4 4 dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 2 2 merupakan bilangan prima sehingga pohon faktor dari 16 kita anggap sudah selesai selanjutnya kita menuliskan faktorisasi primanya faktorisasi prima dari 12 kita lihat pohon faktornya ada 2 kita tulis terlebih dahulu 2 2 nya jumlahnya ada berapa 1 2 ada 2 juga kita jadikan pangkat 2 pangkat 2 dikali 3 16 2 2 nya ada berapa 1 2 3 4 ada 4 kita jadikan pangkat 2 pangkat 4 lalu bagaimana kak cara mencari fpb nya untuk mencari fpb kita perhatikan angka yang ada di dalam faktorisasi prima disini ada 2 pangkat 2 2 pangkat 4 dan 3 untuk mencari fpb kita hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktorisasi prima maksudnya bagaimana 3 hanya terdapat di 12 di 16 tidak ada 3 sehingga tidak kita gunakan 2 terdapat di 12 16 namun berbeda pangkatnya untuk fpb kita menggunakan yang paling kecil disini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16 kita menggunakan yang paling kecil yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 sehingga fpb dari 2 buah bilangan 12 dan 16 adalah 4 bagaimana diketik apakah kalian sudah paham? apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh